Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Anak-anak, tolong perhatikan sebentar ya Hari ini kita kedatangan seorang murid baru Namanya Tina Deng-deng Mobil kele Boleh dapun pang dong Haaah Shhh Sudah 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 Bono Diam Ayo Tina Perkenalkan diri kamu Nama saya Tina Tangkapnya Tina Wirabwana Linggarjati Anak seorang bangsawan Saya berasal dari lingkungan mewah Mewah Sebenarnya saya tidak ingin bersekolah disini Tapi karena orang tua saya bilang bergaul dengan anak-anak kalangan boi itu penting Makanya saya dipindahkan kesini Saya rasa cukup itu saja yang bisa saya katakan Kamu tempat duduknya di sebelah nola ya Sebelumnya Bu Apa di kelas ini Nggak ada AC nya Hah? Aceh Angin cedela kali Aku nggak pernah betah kepanasan Membuat aku nggak konsentrasi belajar Semua anak-anak disini bisa belajar tanpa pakai AC Kalau kamu mau belajar disini Kamu harus bisa menyesuaikan dengan keadaan seperti ini Syakbang Syakbang Silakan Halo nama si Anala Hiiwi Kamu punya pensil gak? Wah memang kamu nggak bawa Di sekolahku yang dulu Murid-muridnya semuanya pake bullpen Jadi aku nggak pake pensil Oh, kamu pinjam pensi saya? Alphia, aku alergis sama pensil kamu Sebenarnya saya pake pensi kamu Itu anak kok semuanya luar biasa ya? Aku baru liat orang kayak gitu Iya, udah gitu yang diomongin Sekolahnya yang dulu terus Katanya sih sekolahnya yang dulu berase Terus anak-anaknya semua dari kalangan atas Guru-gurunya selalu naik mobil mewah Dan gak ada yang naik sepeda atau motor Seperti guru-guru kita Iya, dia dari tadi juga ngatain aku terus Katanya barang-barangku jelek-jelek Habis bagaimana? Bapakku kan cuma montir sepeda Sudah Mining, gak usah dipikirin Nanti juga dia kena batunya Anak sombong seperti dia Gak akan punya teman Aku pikir kita lebih baik Minta tolong saja sama Bintang Supaya dia gak sepelajaran Agar dia gak sombong lagi Gak usah, malah sebaliknya Aku pikir kita tetep berteman sama dia Siapa tau tipatnya mau berubah 22 per 7 kali 5 kuadrat Kali setengah kali 10 Sama dengan Anak-anak Anak-anak Ini PR buat kalian ya Siapku Dengar Dan jangan lupa untuk kerja kelompok Siapku Memberi salam Salamat siapku Selamat siap anak-anak Hati-hati di jalan ya Siapku Bula-bula 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 Dina 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 Kamu mau gak belajar kelompok Di rumahku nanti siang? Aku mau, tapi kalau seberku mau nganterin Kalau enggak, aku gak mau Kan kamu bisa naik bus atau angkutan umum Apa? Aku Aku naik angkutan umum Badanku bisa gata-gata lima hari Maaf deh Yaudah Mudah-mudahan supir kamu bisa nganterin kamu nanti siang Itu mobilku Itu siapa? Itu sopirku Dulu ya Dah Sampai nanti siang ya Si Samung udah pulang Iya Jangan temenin dia, jauhin aja Aku sih mau, tapi kata Debbie kita harus tetap berteman sama dia Siapa tau dia mau berubah Bapak kenapa sih? Kan Tina udah bilang Kalo jemput Tina udah usah turun Tina kan nalur sama temen-temen Kalo temen-temen tau Bapak itu hanya seorang supir Yaudah Yaudah Kita mulaiin aja belajarnya Tina dulu ga mungkin dateng Sepirnya sibuk kali Eh Tunggu dulu Kita tunggu sebentar lagi ya Yaudah Nah Itu kali Tina Ya itu tadi Tina Eh Tina Masuk yuk Yang lain udah nungguin loh Kamu sama siapa? Sama sepirku Kenapa gak disuruh masuk aja Kasian loh Nungguin lama Biar aku panggilin ya Eh gak usah Gak usah Biarin aja dia nunggu disana Itu udah kebiasaan kalo disitu Malah kalo turun dia jadi manja kata Bapakku gitu Aku suruh pembantuku ngantarin dia minum ya Eh gak usah Biarin aja kok Udah ayo masuk Lumayan juga rumah kamu Ow Walaupun kursinya agak keras ya tapi gapalah Bapak kamu kerja dimana? Bapakku seorang pegawai negeri Oh seorang pegawai negeri Iya tapi dia sayang sama anak-anaknya Dia orangnya rendah hati Dia juga sering menasihati aku Supaya gak sombong sama temen-temen Ayo Tina kita mulai belajarnya Muluan aja Yaudah Hei Dabrik Ngapain lo? Ngapain? Tidur! Kamu kira ngapain? Orang belajar Belajar kamu lulu Liat dong kacematanya udah tebel Lo jelek lagi Ya Arin Ganti dong kacematanya Enggak Enggak Beliat kacematanya sini Enggak Iya sebentar Enggak Pelit banget sih jadi orang Dibilangin gak mau maksa banget Beliat Ada dah Pelan-pelan Kenceng banget sih Udah tebel Jelek lagi Terus Beli dong kacemata yang baru Kacemata baru Kacemata baru Kacemata yang baru mana ada Nih Ada apa sih Katie Tau nih si Jabrik Itu tuh Oh Sikat Bener Dabrik Kacematanya udah tebel tuh Ganti yang baru Emangnya kenapa sih? Kan lagi ngetren Iya Nih tuh tempat bensil baru Tuh gelar Belang karak gitu dibilang baru Emangnya kenapa? Siapa sih? Kamu udah pake yang baru-baru semua Hah? Jadi aja beli baju dan sepatu baru Terus? Terus? Terus siapa? Si Daddy Apa? Dibeliin pulpen, jam tangan, tas baru Tini gara-gara Tina ya? Gara-gara Tina ya? Iya Kita kan juga pengen ikut Ngetren Iya Wah Wah Siap ya 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 Tenang 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 Nah ini punya mamaku Dia selalu beli perasaan dari Paris Wow Kalau ini dari mana? Itu dari Holland Wow Kalau ini dari mana? Itu dari Italy Wow Hei, nanti dulu Baru juga mau lihat Ah, gue mau lihat kemana Ini dia, waduh Boleh pinjam kan ya? Boleh, tapi hati-hati ya, itu kan dari Swiss Ya, tenang aja, gue aja Eh, menurut, gue mau lihat Eh, teman-teman Ini, ini Jangan lupa dari Swiss Wah, gila Ya, bagus Eh, yuk Jangan lupa dari Swiss Kok mereka jual? Ah, ya, ya, ya Pakai-pakai 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 Pakai terus kenapa sih? Aku udah gak suka sama keadaan kelas disini Si Tina baru aja lima hari, udah kayak lima tahun Mengada apa sih? Dia masih aja mamer-mamerin barangnya setiap hari Ada yang dari Amerika, ada yang dari Singapura lah Dan anak-anak yang sederhana jadi norak gara-gara dia Si Didi juga mamerin sepatu barunya Terus si Dina minta dibeliin sama papanya tas yang baru Kamu tau kan? Kalau bapanya itu cuma tukang tagihan listrik Aku jadi gak suka sama keadaan kelas disini Dia tuh emang bener-bener angsong Ayo kita hadapi Ayo, ayo Kawan-kawan Kemarin aku baru dibeliin jam sama bapakku Oh ini jam baru ini Buku kemarin beli 500 ribu Bagus ya? Bagus, mantep-mantep Keren gak? Pasti bagusan yang aku Bagus kan? Bagusan gelangku Dibilang bagusan gelangku 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 Dulu-dulu Aku beli sepatu harganya 200 ribu Mantep gak? Mantep Eh, ada Bintang, ada Bintang Gue pengen nanti Bintang dulu Apakah dia beli sepatu baru apa enggak ya? Oh ya, udah, sebentar Eh, itu juga nih Buat kebar nih Bagus Bintang, kamu mau ganti sepatu kamu dengan sepatu yang baru? Ganti dong cepet Jangan sampai ketinggalan zaman Eh, ngapain aku ganti sepatu aku? Katu aku masih bagus kayak gini Pokoknya aku gak bakalan ganti sepatu sebelum sepatu ini Apa, kayak Mangat 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 banget Karet nyampe Mangat banget gitu Cepet Oh ya, aku gak mau terima makanan dan barang-barang kamu ini Sekarang aku minta barang-barang kamu ini semua Dan makanan semua ini, tolong masukin kertas Loh, kok kamu marah? Gara-gara kamu jadi semua anak sekelas ini sombong Dan kalau kamu masih pamer, akan aku laporin ke masa Kamu sirik ya? Heh, ngapain aku sirik siapa kamu? Heh, kacau Iya kan, kalau gak sirik, kenapa kamu larang? Aku mengamerkan barang-barang ini kepada teman-temanku Dia juga suka Kalau gak percaya, tanya aja dia Iya Bintang, barang-barang Tina itu bagus Aku juga suka ngeliatnya Dia juga ngasih pinjam barang-barang itu sama aku Benar Bintang, gak apa-apa kok Tina bukan mau pamer Tapi cuma mau kasih tau kita tentang merek-merek yang mahal dan terkenal Kalo kamu gak suka, kamu boleh bergabung dengan anak-anak misin di kelas kita Kamu terlalu sombong Tina Aku cuma pengen tau Apa perasaan teman-teman kamu ini Setelah mendengar bahwa ayah kamu adalah Som Som Bohong, dia bohong Bintang bohong Jangan percaya teman-teman Bintang bohong Aku gak bohong Kalo kamu mau, kita buktikan nanti Setelah pulang sekolah, ayah kamu akan menjemput memakai mobil majikan Dan kita akan tanya sama dia Kalau memang dia benar sopir Seperti apa yang kamu ceritakan sama kita Ya sudah Kamu yang benar Tapi kalau dia adalah ayah kamu Kamu sangat berusaha Karena kamu mengajik dia sopir Ingat itu Boleh Oke Hei semuanya Ayo Hei duduk Anak-anak Dicata sambil dihapalkan ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalah, ntar Cuki datang Lagi jualan bakwan kali Aku kan bayangkan kerenalan Aduh, ngapain ya? Kak gak dimantah sini Jangan-jangan, papa gak bisa jemput Karena mobil majikannya masuk bengkel Selamat siang anak-anakku Selamat siang, papa Eh, nanti nak Loh, ini kok pada kumpul rame-rame begini ada apaan? Mana supirku? Kok dia gak jemput? Loh, ini kok bikin pusing Maksudnya itu supir apa? Iya, yang biasa jemput saya Mana dia? Apa mobilnya masuk bengkel? Maksud Nontina ini apa, Tok? Maksudnya Tina, bapaknya Oh, justru itu pak Nga Diman ini datang kemari, Nontina Karena pangadiman ini dimintain tolong sama papa Nondina Eh, papa Nondina itu harus ke bengkel Sebab, mobilnya pak Broto masuk bengkel Lah, kalau papa Nondina gak kesana Wah, repot itu bisa dipecat sama pak Broto jadi supir nanti Bapaknya Tina itu supir yang sering pakai mobil mewah itu pak? Loh iya, itu yang mewah itu, itu mobilnya pak Broto Nah, sekarang mobil pak Broto itu masuk bengkel Lah, bapak Tina harus kesana Alah, aku gak ngajar, ini jaman aku kembalin Ketidari Swiss Amerika doang, Lik Oh, lelengga Hai teman-teman jangan pergi Ini menandana maaf Hai teman-teman jangan lagi Bukanya, usul laki-lu Carroll sembung Kamu jahat bintang Ini semua gara-gara kamu, kamu jat Terima kasih ya bintang, mudah-mudahan setelah kejadian ini selikap sombong tina mau hilang Makanya jangan jadi seorang sombong kayak tina gitu, sombong itu gak ada gunanya, malah lebih banyak ruginya